Bimbingan Teknis Budidaya Kepiting Teknologi Crap House yang diselengarakan Yayasan Rekam Nusantara Foundation di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau, BBPBAP, Jepara. Bagi pembudidaya, pemerhati lingkungan yang tersebar sejauh tengah. Tujuan kegiatan meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta ketampilan teknologi budidaya air payau khususnya budidaya kepiting. Dan memberikan penjelasan dan masukan tentang kunci sukses teknologi budidaya kepiting ditambak yang standar, SNI, CBIB, GAP. Harapan kami, mitra-mitra kami ini mendapatkan ilmu berkaitan dengan bagaimana budidaya kepiting baton, terutama dengan skema kredos. Paling bersuka ilmu, hasilannya seperti itu, diskusi, nah nanti biar teman-teman mitra kami ini mendapatkan ini yang bermanfaat, terutama dengan rata budidaya kepiting baton. Nah ini salah satu program kami adalah berhubungan dengan pengelolaan mangrove, di mana kami mengajak penggiat-penggiat mangrove ini, selain melakukan kegiatan posar dan konsumasi mangrove, kami melakukan kegiatan pelatihan dan penambahan atau kegiatan alternatif mata pencarian lain. Nah terutama adalah budidaya kepiting baton ini, nah harapan besar kami, para penggiat-penggiat mangrove ini mendapatkan manfaat dari budidaya kepiting baton ini, terutama dari sisi ilmu, lalu setelah ini kita akan coba implementasikan Pak, bersama kami. Nah ini harapannya dari ilmu dan nanti implementasi ini, kembalinya adalah ke pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Terima kasih telah menonton!